Ada lagi non-Muslim? Ini akan belajar pertanyaan Anda. Apa pertanyaan Anda? Oke, Raj. Boleh kita punya pertanyaan, silahkan? Di Inggris, lebih baik. Ya, Sir. Saya senang Anda berada di Indonesia. Selamat datang ke Indonesia. Saya adalah beda. Saya percaya Hindu, Buddha, Islam, segala satu. Saya tidak ada masalah. Dan saya setuju tentang Hinduisme. Itu hanya kepercayaan. Dan itu adalah saya percaya tentang Kristianity. Setiap poin Anda saya percaya. Akan tetapi, pertanyaan saya adalah dengan pertanyaan pertama ketika saya ditanyakan sebelumnya yang saya tidak jelas apakah lebih baik untuk menjadi seorang manusia yang baik dengan membantu tidak melakukan hal yang buruk mencintai semua orang melayani semua orang namun tidak sebagai muslim atau menjadi muslim tapi tapi tidak menjadi manusia yang baik mana yang mana yang lebih diutamakan. terima kasih. Terima kasih poinnya sangat jelas karena yang pertama saya tahu itu politik dan tidak menjelaskan banyak hal. Saudara ini menyanyakan apakah kita harus menjadi manusia yang baik daripada seorang muslim yang baik dan apakah lebih baik menjadi seorang manusia yang baik tapi non muslim atau sebaliknya. Muslim tidak menjadi seorang muslim yang baik sampai dia adalah manusia yang baik muslim tidak dapat menjadi muslim yang baik kecuali dia adalah manusia yang baik itu wajib untuk setiap muslim untuk bisa menjadi manusia yang baik apabila anda memberikan saya sebuah contoh apabila anda menjadi sebuah manusia yang baik seolah-olah anda telah lulus tes kesehatan apabila anda mempraktekan muslim itu seolah-olah anda lolos dokter akan tapi sebelum anda lolos dokter anda harus lolos sebelumnya jadi untuk menjadi seorang muslim yang baik anda harus menjadi manusia yang baik apa yang saya bandingkan bukanlah muslim yang tidak mempraktekan dan manusia yang baik antara kedua hal tersebut bukan seorang muslim yang praktek bagian dari islam atau manusia artinya orang tersebut yang mempraktekan muslim dia harus menjadi seorang manusia yang baik terlebih dahulu akan tetapi ada beberapa muslim yang tidak mengikuti islam sepenuhnya mereka mengikuti hanya sebagian saja dan ketika kita mengikuti bagian utama dari islam yaitu iman yang terbaik adalah untuk menjadi muslim yang baik namun diantara keduanya ada seseorang yang melakukan hal yang baik membangun jalan membantu orang miskin itu lebih baik atau seorang dan orang tersebut tidak mengucapkan terima kasih yang tidak punya iman tidak percaya kepada Tuhan tidak mengikuti perintahnya orang lain mengikuti Tuhan mengucapkan terima kasih akan tapi mungkin tidak membantu sesama lain jadi secara keseluruhan orang tersebut yang mengucapkan terima kasih itu secara keseluruhan lebih baik tapi mungkin dia tidak ke jana tidak ke surga dia mungkin tidak ke surga karena ke surga kita memperlu empat hal iman percayaan pahala baik membantu orang lain berbuat baik tidak berbohong tidak mencuri ketiga adalah mengatakan yang benar empat adalah untuk kita berbuat sabar yang kita bandingkan bukanlah seorang muslim yang baik tapi percaya akan Islam dibandingkan dengan manusia yang tidak percaya manusia atau dia percaya Tuhan yang lain jadi diantara kedua yang paling utama adalah dengan dengan Tuhan Sang Pencipta sekarang Anda di dalam perusahaan dan Anda punya karyawan satu karyawan Anda bayar dia gaji setiap bulan Anda bayar dia 10 juta rupiah apa yang dia lakukan dia bantu orang perusahaan apabila Anda telpon jam 10 dia tidak masuk dia datang jam 6 sore atau saya adalah karyawan saya adalah karyawan tapi dia bantuin orang lain apakah Anda akan senang Anda akan bilang Anda beli barang untuk saya dia akan beli untuk orang lain nolong lebih baik tapi apakah Anda akan mempromosikan dia karena dia bantu orang lain itulah dia tidak bantu Anda Anda adalah bosnya Anda akan memberikan dia gaji jadi non muslim tidak mengucapkan terima kasih mereka bantu menolak manusia bantu orang lain adalah baik tapi yang pertama saya bayar Anda gaji misalnya saya menggajikan 10 juta oke kerjakan dengan baik saya ingin membantu orang lain bantu orang itu baik kita bisa setelah jadi ini adalah contoh yang sama mereka yang non muslim mereka tidak mengucapkan terima kasih mereka menciptakan menyukutukan Allah jadi bayangkan dia bantu yang lain tapi tidak bantu Anda tapi yang lain oke oh dia adalah orang baik Raj adalah orang yang bekerja untuk saya apakah akan ditingkatkan gajinya sama halnya Tuhan yang pencipta dia telah memberikan kita panduan dalam urusan Anda setelah selesai bantu orang lain bantu orang lain tentu saja baik jadi bantu orang lain bukanlah hal yang buruk tapi itu tidak berarti Anda tidak melakukan kerjanya jadi ada kriteria yang lebih utama nomor satu adalah bersyukur kepada Tuhan apabila kita tidak berdoa apalah arti kita menjadi seorang manusia yang baik jadi menurut saya seorang yang menyukutkan jadi bayangkan karena utama kita siapakah pencipta utama kita presiden dan gubernur di bawahnya kita tidak bisa kita bilang oke karena dia bantu orang lain dan dia tidak mendengarkan terus untungnya apa dia ada di pusat analogi saya adalah orang muslim lainnya dia datang tepat waktu yang lainnya dia ikuti Anda jadi aturan Anda datang tepat waktu dan membantu orang lain apa yang dilakukan dia mengikuti peraturan Anda dia datang tepat waktu dapat tidak membantu siapa yang yang mengikuti perintah Anda atau orang yang bantu orang lain tapi tidak mengikuti perintah Anda itulah jadi orang yang baik adalah orang yang mengikuti saran dan bantu orang lain karena Anda bilang lakukanlah pekerjaan saya jadi bantu setengah-setengah namun setengahnya yang lebih baik jadi cara yang sama sebagai seorang muslim yang menerima kasih kepada Tuhan yang sholat yang sholat timah waktu melakukan hal-hal yang wajib bos bilang gitu jadi dia tidak mengikuti bos lain yang membantu orang lain dia tidak tapi tapi Anda akan lebih mengutamakan yang sebelum itu adalah pejabat dari pertanyaan sebelumnya itu adalah contoh mengenai apabila karyawan saya mengambil duit dari saya apabila dia muslim artinya dia harus percaya kepada Tuhan Allah SWT tapi ada beberapa orang yang tidak lahir sebagai muslim jadi bosnya tidak ada contoh saya saya percaya kepada semua Tuhan saya percaya semua agama sama bagi saya lebih baik untuk menjadi orang yang baik saya tidak ingin menyakiti orang lain Anda percaya Kristen Anda percaya Hindu Anda percaya Buddha saya adalah siswa perbandingan agama apakah Anda pernah pelajarinya jadi tanpa pelajari Anda percaya apakah Anda pernah pelajari saya mahasiswa Kristen mahasiswa Islam saya pelajari Hindu saya bisa debat Anda belum pernah mempelajari dan Anda bilang Anda percaya itu adalah percayaan Buddha apabila Anda belum belajar agama dan Anda bilang Anda percaya itu berarti itu percayaan Buddha jadi tanpa memahami hanya agar bisa merasa lebih baik kita apakah itu tidak logis karena apabila kita pelajari agama yang mengikuti skrip yang salah satu adalah mengikuti gereja apa yang diajari oleh gereja bertentangan dengan Islam jadi bagaimana kita bisa bilang percaya Islam dan Kristen Islam adalah gereja bukan Injil Quran bilang Yesus bukanlah Tuhan jadi bagaimana kita bisa mengikuti dua-duanya ada yang bilang dua plus dua sama dengan empat ada yang bilang dua plus dua sama dengan lima bagaimana kita bisa bilang semua apabila satu orang bilang pernyataan dua plus dua sama dengan empat ada yang bilang dua plus dua sama dengan lima apakah dua-duanya benar apakah dua-duanya benar karena Anda tahu matematika Anda mahasiswa matematika karena Anda belajar matematika tidak akan setuju Anda bukanlah mempelajari agama jadi Anda bilang saya percaya Hindu saya percaya Kristen saya percaya Islam tidak ada gunanya apakah Anda faham saya pelajari perbandingan agama saya muslim dengan pilihan saya tadinya hanya mengikuti orang tua apabila Anda bisa menunjukkan kepada saya agama lebih baik daripada Islam saya akan mualaf hari ini tidak atas nama non-muslim saya adalah siswa perbandingan agama orang yang bilang Zakir adalah kufer saya tidak kufer saya punya kepercayaan terhadap Islam saya tahu bahwa tidak ada agama lebih baik dari Islam itulah kenapa saya mengatakannya itulah saya tidak berdebat marilah kita ikuti mana yang benar ada antara Hindu dan Islam Buddha dan Islam ada persamaan mari kita sepakat untuk setuju apa yang sama dan dalam seluruh agama yang intinya adalah Tuhan adalah satu Tuhan tidak ada perhala kita sembah hanya satu Tuhan dan Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad itu tersebut dalam Islam Yahudi Islam juga mengatakan hal yang sama jadi saya tidak ingin debat saya hanya ingin mempersatukan apa yang saya kasih tahu jangan ikuti gereja ikuti Injil betul jangan ikuti pandit ikuti The Veda saya pelajari Quran saya pelajari Injil apakah Anda faham hanya karena bilang saya percaya semua agama hanya orang bodoh yang mengatakan hal tersebut apa yang banyak orang yang bilang mereka ketika saya buktikan secara logis pertanyaan saya yang pertama adalah misalkan apabila saya orang yang baik saya melakukan hal yang baik namun saya tidak muslim apakah saya bisa masuk surga saya sudah jawab itu jadi untuk Tuhan ada kondisi untuk bisa masuk surga nomor satu adalah percaya kepada Tuhan 5 kali 5 kali sehari itu adalah perintah puasa kemudian berbuat baik berbatu tetangga apa yang Anda lakukan dan apabila Anda melakukan syirik tidak menyembah Tuhan apabila Anda itu suatu hal yang wajib ada beberapa orang yang bilang kita harus apabila kita gagal dalam kita akan gagal dalam seluruh ujian jadi pertanyaan utama Anda tidak menjawabkan apakah Anda akan lulus ujian tidak jadi apa yang Anda lakukan adalah Anda akan mendapatkan nilai baik dalam pertanyaan-pertanyaan yang opsional dari seratus mungkin bobotnya dua, tiga, empat Anda mendapat tapi pertanyaan utama yang bobotnya lima puluh Anda dapat nol apakah Anda faham jadi ada beberapa kriteria itulah alasan kenapa yang paling penting adalah sembah Tuhan satu yang jauh lebih baik apakah Anda faham nomor satu adalah tauhid apabila kita musyrik apabila kita sembah yang lainnya apakah gunanya jadi apakah yang harus difahami adalah ada beberapa kriteria karena Tuhan kita telah menciptakan kita dan ada beberapa kriteria yang ditetapkan apabila kita mengikutinya insyaallah kita akan masuk surga apabila kita ikutinya kita akan masuk surga yang lebih 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 apabila mungkin kita akan masuk surga yang lebih rendah apabila kita musyrik baka jahana semoga bisa menjawab apakah Anda meyakini satu Tuhan apakah Anda meyakini satu Tuhan apakah Anda meyakini bahwa menyembah berhala itu benar atau salah menyembah berhala itu benar atau salah salah bagus kalau begitu Anda meyakini bahwa Tuhan itu satu dan Anda percaya bahwa menyembah berhala itu salah sekarang apakah Anda Anda percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad Allah Anda percaya Anda meyakini tapi saya belum siap saya belum siap apabila Anda meyakini satu Tuhan dan Anda meyakini bahwa Nabi Muhammad salallahu salam adalah Nabi Tuhan ini adalah requirement paling sedikit untuk masuk ke dalam Islam adalah perasyarat paling kecil untuk Anda masuk ke dalam Islam untuk masuk ke dalam Islam Anda minimal harus meyakini satu Tuhan tidak percaya dengan berhala dan yakin bahwa Nabi Muhammad salallahu salam adalah utusan Allah lalu kemudian Anda bisa belajar lagi lebih dalam lebih dalam dan lebih dalam menjadi seorang master menjadi seorang bachelor tapi ketika Anda meyakini dua hal tersebut Anda meyakini Islam Anda percaya kepada Islam apabila Anda belajar Islam dan yakin atau sudah siap meyakini kebenaran Islam silahkan masuk ke dalam Islam mohon masuk ke dalam Islam apakah kamu benar-benar percaya bahwa Tuhan itu adalah satu apakah kamu benar-benar bahwa menyembah berhala itu salah kamu tidak pergi ke tempat-tempat untuk menyembah berhala dan kamu yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi Allah kalau begitu kamu seorang Muslim sorry I do believe in Muslim also but not Muslim also I mean like okay because if you believe I'm I mean I'm not if you say for example if you say idol worship is wrong and then tomorrow you go to the temple and do idol worship saying I'm believing in the temple I go to the temple and do idol worship and do idol worship kemudian kamu pergi ke tempat untuk menyembah berhala itu kontradiksi dengan kepercayaan Anda going for sightseeing even I'm going to many temples but more than I go to church and then worship in front of Jesus that should no I don't know I go to church but I don't do order worshiping I believe in worshiping saya pergi ke gereja juga tapi saya tidak menyembah berhala saya percaya bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan itu tidak memiliki wujud tidak memiliki anak tidak diperanakan oleh karena itu konsepsi Anda tentang Tuhan itu benar dan ketika Anda yakin bahwa Nabi Muhammad juga utusan Allah berarti Anda seorang Muslim apakah Anda ingin menyatakan syahadah dalam bahasa Arab ya mau bagaimanapun saya merasa bahwa Anda adalah seorang Muslim Anda sudah menjadi seorang Muslim sesuai dengan keyakinan Anda saya mohon kepada Anda untuk belajar lebih banyak lagi belajar Quran dan belajar Hadith Apabila Anda menyatakan bahwa Tuhan itu tidak memiliki bentuk tidak memiliki gender satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kenapa setiap Muslim yang melakukan sholat menyembah ke arah Ka'bah apabila Tuhan itu dimanapun kita bisa melihat Tuhan atau Tuhan itu tidak punya wujud kenapa kita orang Muslim menyembah ke Ka'bah untuk melakukan sholat apakah Tuhan hanya disitu adanya secara tempat di dalam Quran disebutkan bahwa Allah ada di arsh dan kita menghadap Ka'bah untuk mempersatukan umat untuk mempersatukan diri kita karena kita percaya kepada persatuan contohnya misalnya kita sholat disini dan tidak memiliki satu kesatuan arah orang akan sholat kemana-mana tidak jelas arahnya nah untuk kesatuan untuk persatuan kita sholat kita melakukan ibadah sholat menghadap ke arah Qiblat 1154 ketika muslim melakukan map South Pole di atas North Pole di atas Ka'bah di atas dulu Ka'bah ada di tengah di dalam peta dunia South Pole South Pole down alhamdulillah Ka'bah di atas apabila anda melihat sekarang peta dunia kita lihat bahwa Ka'bah tetap ada di tengah Ka'bah adalah Qiblah atau arah penyatuan arah umat muslim ketika kita melakukan haji atau umrah kenapa kita melakukan tawah kenapa kita berkeliling Ka'bah ya itu merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi logika saya itu untuk menunjukkan tawhid atau satunya Allah ada sebuah cerita dimana seorang sahabat mencium batu hitam di Ka'bah dan dia berkata bahwa dia mencium batu hitam itu atau hajar aswad itu hanya karena Rasulullah menciumnya sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah SAW dan untuk Ka'bah ini hanya arah saja untuk kita untuk umat-umat Muslim pada zaman Nabi Rasulullah ada beberapa sahabat yang berdiri di atas Ka'bah untuk melakukan adhan atau untuk melakukan panggilan sholat nah coba dipikirkan apakah akan ada orang yang menyembah berhala berdiri di atas berhalanya tentunya tidak ada tidak ada yang seperti itu oleh karena itu Ka'bah bagi umat Muslim bukan berhala tapi merupakan satu penyatuan arah dan saya berharap semoga saya berdoa semoga Anda cepat menerima hidayah dari Allah selamat menikmati